Halo adik-adik, ketemu lagi di Nauna TV Belajar yang asik Cerita kali ini berjudul Asal Mula Rumah Siput Pada zaman dahulu kala, Siput tidak memiliki rumah seperti sekarang ini Karena tak memiliki rumah, Siput tinggal dari satu tempat ke tempat yang lain Dia terus berpindah-pindah demi mencari tempat yang tepat untuk dijadikan rumahnya Dahulu, Siput tinggal di atas pohon Dia mendiami sarang burung yang telah ditinggalkan oleh pemiliknya Waktu pertama kali dia menempati sarang burung itu Siput merasa sangat nyaman Daun dan dahan-dahan pohon melindunginya dari terpaan sinar matahari Sedangkan hangatnya sarang melindunginya dari udara dingin di malam hari Tapi semua tak berjalan lama Karena ketika hujan turun Siput tak bisa berbuat apa-apa Karena daun dan ranting pohon yang tak bisa melindunginya Dari terpaan air hujan Sehingga Siput merasa sangat kedinginan pada saat hujan turun Kemudian akhirnya dia berpindah dari sarang burung itu Dia melihat sebuah lubang di batang pohon yang sudah tua Siput pun memutuskan untuk tinggal dan menjadikan lubang itu sebagai rumah barunya Ah ini rumah baruku Pasti sangat nyaman disini Dia berkata seperti itu Dan dia merasa sangat nyaman Karena tidak ada terpaan panasnya matahari Dan tidak ada guyuran air hujan yang deras Tapi lagi-lagi ketenangannya tak bertahan lama Karena pada suatu hari ada seekor burung pelatuk yang mematuk pohon Tempat si Siput tinggal Siput pun menjadi sangat terganggu Dan tidak bisa istirahat dengan tenang Akhirnya dia kembali pindah dan turun di atas pohon Untuk mencari rumah baru Aduh susah sekali yang mencari rumah baru Padahal tadi sudah sangat nyaman Tiba-tiba ada burung yang mengganggu tidurku Hingga sampailah si Siput tadi berada di sebuah pantai Dia menemukan sebuah lubang di batu karang Dan mencoba tinggal di sana Ah mungkin ini bisa menjadi rumah baru yang tepat bagiku Aku tidak akan kepanasan Kehujanan Atau terganggu oleh suara burung pelatuk Kata si Siput dalam hati Tapi lagi-lagi semua perkiraannya salah Ketika air laut pasang Rumah barunya ikut terendam Dan membuat si Siput tersapu oleh ombak Dan akhirnya hampir putus asa Si Siput memutuskan untuk kembali mencari rumah baru Aku tidak akan menyerah Aku akan mencari rumah yang tepat buatku Kata si Siput Akhirnya si Siput berjalan gontai Menyisiri pantai Rasa lelah membuatnya lemas tak berdaya Kemudian akhirnya dia menemukan sebuah cangkang kosong yang sangat cantik Dan dia pun masuk ke dalam cangkang itu Untuk beristirahat sementara Sambil melanjutkan pencariannya nanti Tapi ketika pagi tiba Dan si Siput terbangun Dia mulai sadar bahwa cangkang itu Terasa sangat nyaman dan pas untuknya Bentuknya indah dan cukup ringan untuk dibawa Hal ini membuatnya Leluasa untuk dibawa kemanapun si Siput pergi Akhirnya si Siput pun memutuskan Untuk menjadikan cangkang itu sebagai rumah barunya Nah adik-adik Kalau ingin mendapatkan sesuatu Jangan mudah menyerah ya Jangan menyerah dan terus berusaha Sampai mendapatkan apa yang adik inginkan Seperti cita-cita Kemudian prestasi Terus berusaha Karena Sebuah kegagalan adalah wujud dari keberhasilan yang tertunda Adik-adik pasti berhasil Sampai jumpa kembali di video berikutnya Dongeng Radio Sampai jumpa kembali di video berikutnya Sampai jumpa kembali di video berikutnya Sampai jumpa kembali di video berikutnya